Halo guys, it's Kimmy Jadi hari ini aku itu mau bikin tutorial cara bikin intro ya By Kimmy dan Aliyapi temen-temen Jadi keberek banyak banget dari kalian itu kayak pengen dibuatin tutorial intro gitu Jadi semoga aja ini manfaat buat kalian Apalagi yang pemula ya temen-temen Bukannya yang jagoan Kalau yang jagoan mungkin nanti aku bakal bikin juga Cuma kalau misalkan kalian setuju aja ya Disini ini tuh buat yang simple ya Mungkin takut buat isi suara atau masih malu-malu gitu temen-temen Ini cocok banget intro dan tutorialnya buat kalian So ini langsung aja aplikasi yang kita butuhkan adalah Capcuk, Pinterest, dan Ibis Pen X guys Tiga ini aja yang kita butuhin Ini simple-simple aja kan Gak banyak-banyakin, gak habisin memori kalian lah Semoga aja sih Dan pertama-tama ini kita langsung aja ke Pinterest Di Pinterest ini kita langsung aja searching ya temen-temen Searching wallpaper berwarna Ini ya aku contohin warna biru Wallpaper blue aesthetic gitu Eh blue aesthetic wallpaper gitu Terus kalian search aja Ini aku cari jadi aku percepat Cuma kalian pilihnya itu jangan yang bentukannya berdiri Maksudnya kayak gambarnya berdiri gitu temen-temen Kalian harus cari bentuk misalkan bintang Atau pita, strawberry, love-love Tapi mereka itu bentuknya kayak miring-miring gitu temen-temen Biar rapi gitu ya Jadi kalian ambil aja Ini aku sudah nemu, aku cari yang ini Langsung kalian out dari searching ya Kalian searching Cina moral, bukan Cina moral sih Terserah, mau search di Hello Kitty Kayak apa, kayak apa Kayak Melly Teponi, kayak Boboiboy Kayak terserah kalian Maaf kalau terlalu cepet Manfaatnya buat apa? Yup, buat bikin sticker sendiri Nih guys, aku kasih tau caranya Langsung aja kalian cari Tapi aku peringatkan ya Jangan yang ada belakangnya warna biru gini temen-temen Nanti hasilnya gak rapi Kalian harus cari yang kayak gini aja Belakangnya lari putih polos Lalu kalian unduh Disini aku cari banyak Kalian boleh cari berapa banyak Yang penting cocok dan cukup Buat intro kalian nanti Buat opening kalian Karena udah selesai pakai Pinterest Ini langsung aja kita ke Ibis Pain X Di Ibis Pain X ini Kita bakal hapus belakangnya Si Cina moral tadi ya Maksudnya sticker yang bakal aku buat Kalian langsung aja pencet tanda plus Lalu kalian ambil kertas yang 1.1 ini ya Temen-temen yang SD Karena udah kita pencet Ini langsung aja Kita pencet layer Nih layer yang 1 ini Terus kalian ke import gambar Ini langsung kita dimasukin galeri Tapi aku gak mau buka Nah ini aku potong ya Karena udah masuk galeri Ini ada tampilan kayak gini Kalian perbesar aja Nah kalian zoom Tapi jangan sampai kepotong ya temen-temen Maksudnya Dari karakternya itu jangan sampai kepotong Kepotong itunya Dan ini kalian pencet batal aja Kalau kayak gini Oke karena udah selesai Ini langsung aja Kalian pencet latar belakang Tapi yang warnanya hitam Oke warnanya hitam Terus kalian ketongkat sihir Nah Abis itu kalian ketuk ini Luarnya Nah Tapi Cina moralnya yang warnanya putih ini Jangan diketuk temen-temen Terus kalian pencet aja hapus Terus kalian hapus nih Semua gak apa-apa Hapus kayak gini Nanti yang tersisa cuma Yup Cuma Cina moralnya Kalau kalian mau ilangin garis-garis ini Kalian pencet aja tongkat sihir Lalu kalian pencet paling kanan ini ya temen-temen Oke udah selesai ini guys Cara nge-save Cara nge-save kalian pencet ini Lalu simpan foto Tapi yang transparan ini Harus di-onin ya Kalau punya kalian belum on Terus kalau udah on Jangan di-offin temen-temen Karena itu buat belakangnya itu hilang Waktu di-save Nah ini aku sudah Buat kayak gitu semua yang lainnya ya Tuh kalian bisa lihat sendiri Karena udah selesai Berikutnya kita ke Chapjut Yup Chapjut yang paling terakhir Karena ini step terakhir kita Kalian langsung aja Seperti biasa ke proyek baru kalian Lalu kalian ambil Yang wallpaper itu tadi ya temen-temen Nah kalian ambil yang wallpaper ini Terus kalian hapus nih Chapjutnya udah Biar dihapus aja Lalu kalian pencet ini Rasio Spek Nah terus kalian pencet logo youtube Ini temen-temen Setelah itu kalian ketuk Itunya Apanya itu ah Fotonya Terus kalian zoom Terus kalian panjang ini Kalian tarik aja Kira-kira Kalau menurut aku sih 10 detik aja udah cukup Temen-temennya 10 detik Tapi ya suka-suka kalian sih Mau seberapa Terus kalian tarik aja ini ke atas Lalu kalian pencet Diamonds in the sky ini Kalau udah selesai Kalian scroll ini yang bawah Terus kalian ke dasar Nah yang ini ya temen-temen dasar Terus yang ini kalian tarik aja Nah itu nanti bakal turun kan Iya sampai mentok Mentok banget ya temen-temen Nah kalau udah mentok gini Kalian bisa lihat sendiri Nanti videonya itu kayak jalan gitu Belakangnya Kalian gak usah bikin-bikin animasi Susah payah Kalian tinggal gini aja Kan udah gampang ya Terus langsung aja kita ke text Nah di text ini Kita coba misalkan bilang Hi guys welcome 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 aja gitu Hi guys welcome gitu Nanti Ya tulisan aja sih Terus kalian hias aja tulisannya Kalian lihat aja itu Tanda Tanda apa namanya tangan itu Kalian ikutin aja ya Karena ini caranya guys Tuh Kalian-kalian bisa lihat ya Aku gak perlu ngomong dulu bentar Dan juga gak ada salahnya Kalian pilih motif yang Gak aku pilih gitu temen-temen Jadi terserah Dan important ini buat animasi ya Jadi animasi ini kalian pilih aja Pokoknya antara masuk Berulang sama keluar tadi Nah ini aku masih Antara masuk sama ulang ya Nah ini keluar Tuh kan ada modenya Jadi yang keluar terserah juga Mau pilih yang mana Gak ada salahnya dengan selera juga temen-temen Tapi yang ini menurutku bagus ya Belum tentu menurut kalian juga Aku gak maksa Aku melakukan semuanya dengan sama ya Temen-temen Jadi ini ku percepat Dan semoga aja kalian gak bingung Karena tadi sudah ada tanda panah tangan kan Ini sudah waktunya Kita nambah sticker Sticker yang kita bikin ya temen-temen Karena textnya tadi kita sudah tambahkan Nih kalian lihat sendiri kan Sticker yang aku bikin Tuh Yay akhirnya udah jadi Sama aja seperti text tadi Kita bikin masuk keluar Sama ulang Tapi kayaknya ulang ini gak bakal aku pakai Karena geraknya itu Terlalu gini-gini ya Tapi terserah sih Ini kan sesuai tema Kalau aku tema opening ini estetik Terserah kalian Mau opening temanya Barbar Set Atau estetik Elegan Itu semua terserah kalian ya Tapi kalau disini aku buatnya tema estetik Caranya juga gak beda jauh temen-temen Nah ini aku lakuin semuanya dengan sama Seperti yang tadi pertama kali aku lakuin Semoga aja kalian paham juga Karena tadi kan ada Apa tangannya yang nunjuk-nunjuk itu ya Kalian bisa lihat Kalau kalian Bingung gitu Kalau misalkan kalian bertanya-tanya Kesempatan mau subscribe gimana Nih caranya temen-temen ya Versi aku Singkat padat subscribe Kalian search aja Stiker subscribe Kalian pilih yang mana aja kalian suka Terus kalian taruh Di tempat akhir-akhirnya ya Nah Kalian besarin Terus kalian taruh samping sini dulu Kalian ke animasi Tapi ke ulang ya Terus yang putar Tapi putarnya jangan cepet-cepet Kalau aku sih 2,4 ya 2,4 seconds Terus kalian kasih diamond Sinteres kaya lagi Tapi kalian taruh situ Terus kalian ke akhir Kasih diamond Sinteres kaya lagi Lalu ke dasar Kalian tarik ini sampai full Tapi yang atas ya temen-temen Bukan yang bawah Nah Hasilnya ini dia Nanti gue bakal tunjukin nih kalian Yah 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 Mohon bersabar Nanti dulu Habis ini selesai temen-temen Kalau udah selesai gini Kalian langsung aja tambah lagu Karena mungkin kalian masih malu Buat ngomong-ngomong gitu Kalian ke sound BGM Karena disini banyak banget Sound-sound estetik Dan lucu Saran aku kalian pakai Yang pertama ini temen-temen Karena bagus banget Tuh Kalau gak cukup gini Kalian langsung aja cut Lalu buang Sisanya deh Akhirnya udah selesai nih Langsung aja Aku mau kasih tau resultnya Semoga aja kalian suka Nah gimana nih menurut kalian Semoga aja manfaat ya Buat kalian pemula Oke guys Buat video kali ini Segitu aja ya Semoga kalian yang cempe Everyone Love you guys so much See you on our next video Haha Huu Huu